Bagaimana seorang Kristen yang taat dari keluarga Kristen yang taat, lahir dan besar di tengah Amerika Serikat, tidak pernah tahu apa-apa tentang Islam dan tidak pernah bertemu Muslim sampai dia berusia 40-an, akhirnya bisa menerima Islam? Itu benar-benar rahmat Allah yang agung, kepada siapa semua rasa terima kasih dan pujian bermuara. Ini adalah kisah saya. Saya tidak pernah lelah menceritakannya, sebagai puji bagi Allah atas cintanya untuk saya dan rahmatnya untuk saya. Saya lahir di Oklahoma, Amerika Serikat dan dibesarkan dalam keluarga Kristen di mana agama sangat penting. Ibu saya sangat berhati-hati agar saya tidak berteman baik dengan sembarangan orang. Keluarga kami pergi ke gereja setidaknya tiga kali seminggu. Allah melindungi saya dengan menempatkan saya dalam keluarga yang menekankan kehidupan moral yang tinggi, tidak merokok, tidak minum minuman keras, tidak ada narkoba, tidak ada sumpah serapah, tidak ada hubungan seks peranikah. Saya menghafal hampir seluruh Alkitab. Salah satu kakek saya dan salah satu nenek saya adalah seorang pengkhotbah. Allah memberkati saya dengan suara nyanyian yang bagus, dan sejak saya berusia 14 tahun, saya dibayar oleh gereja untuk menyanyi, memainkan organ, dan mengarahkan paduan suara anak-anak. Faktanya, ketika saya pertama kali mendengar tentang Islam dan bertemu dengan seorang Muslim yang masih mahasiswa, saya berusia 49 tahun dan masih bekerja di sebuah gereja dan masih menjadi Kristen aktif. Namun, sepanjang hidup saya, saya adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Saya membaca semua yang ada di perpustakaan tentang banyak mata pelajaran. Kemampuan membaca dengan cepat dan keinginan untuk mencari ilmu adalah berkah dari Allah karena pada akhirnya itu membawa saya menemukan kebenaran Islam. Namun, di tempat saya dibesarkan, tidak ada buku tentang agama dunia, dan tentunya tidak ada buku tentang Islam. Saya selalu ingin kuliah, tetapi ketika saya lulus SMA, kami tidak mampu karena ibu dan ayah saya telah bercerai jadi saya pergi bekerja. Itu juga merupakan berkah dari Allah, karena perguruan tinggi yang ingin saya masuki saat itu tidak memiliki mahasiswa internasional dan berada di kota yang tidak ada Muslim sama sekali. Akhirnya, saya menikah, memiliki anak, dan bercerai, menikah kembali, dan bercerai lagi. Dengan menyesal saya katakan, ini terlalu sering menjadi cerita di kalangan non-Muslim yang tidak memahami nilai-nilai Islam dan hak serta kewajiban suami dan istri. Setelah perceraian saya yang kedua, teman dan keluarga saya mendorong saya untuk mengikuti audisi beasiswa musik di Universitas Tulsa, dekat tempat tinggal saya saat itu. Saya diterima dan terdaftar di universitas. Saya suka sekolah. Saya bertemu orang-orang dari seluruh dunia dan saya membaca banyak buku di perpustakaan yang luas. Akhirnya, saya membaca sesuatu tentang Nabi Muhammad dan bagaimana agamanya disebut Muhammadisme oleh beberapa orang, tetapi tidak benar untuk menyebutnya demikian, bahwa nama asli dari agama itu adalah Islam. Itu saja yang saya tahu tentang Islam saat itu. Saat di universitas, saya mulai membimbing atlet perguruan tinggi dan tak lama kemudian, mahasiswa lain ingin saya membimbing mereka, terutama secara tertulis. Disanalah saya bertemu dengan saudari muslim Malaysia, sekitar 90 dari mereka. Saya terkesan dengan perilaku baik mereka, cara mereka memperlakukan saya dengan sangat sopan, dan cara mereka meminta izin setiap hari selama beberapa menit pada waktu-waktu tertentu untuk sholat. Saya pikir agama mereka pasti memiliki sesuatu yang baik di dalamnya, karena itu mempengaruhi cara hidup mereka secara positif. Selain itu, saya menyukai penampilan cantik muslim Malaysia yang berbalut hijab, tapi saya pikir mungkin hanya budaya mereka dan bukan agama mereka yang memengaruhi cara mereka berpakaian. Saya tidak menyadari bahwa itu adalah cara Allah melindungi mereka. Selama bertahun-tahun, saya mengalami banyak masalah dengan sakit kepala migrain. Seringkali, sakit kepala ini menjadi sangat parah sehingga saya harus pergi ke dokter dan mendapatkan obat yang kuat untuk mengurangi rasa sakitnya. Ketika saya kuliah dan mengajar siswa Malaysia, sakit kepala ini meningkat sampai saya sakit kepala setiap hari dan saya menghabiskan sebagian besar hari di tempat tidur, menggunakan obat-obatan yang kuat. Akhirnya, saya tidak bisa berhenti minum obat-obatan ini dan sakit kepala masih sangat parah sehingga saya tidak bisa pergi ke sekolah. Pada saat inilah para saudara muslim Malaysia tersebut menunjukkan kepada saya hati muslim yang sejati. Saya membiarkan pintu rumah saya tidak terkunci dan mereka masuk kapanpun mereka mau untuk melihat apakah saya sudah bangun. Jika saya tertidur, mereka hanya menunggu atau kembali lagi nanti untuk sesi les mereka. Kadang-kadang, saya terbangun dan menemukan salah satu dari mereka meletakkan pasta daun kembang sepatu di pelipis saya untuk menghilangkan rasa sakit atau menemukan salah satu dari mereka memasak sup untuk saya makan. Saya sangat sakit sehingga saya tidak bisa bekerja. Saya tidak punya uang. Keluarga saya tidak membantu saya. Bahkan gereja tempat saya bekerja, tepat di seberang jalan dari rumah tempat saya tinggal, tidak menelepon saya atau mengirim siapapun untuk melihat apakah mereka dapat membantu saya. Selama dua tahun penuh masalah migraine ini, hanya satu teman yang datang menemui saya atau menelepon saya. Itu seperti pisau menghujam di hati. Saya berdoa berkali-kali setiap hari agar Tuhan menghilangkan sakit kepala saya dan agar dia membantu saya agar tidak menggunakan obat-obatan yang kuat itu. Saya memohon, saya memohon, saya menangis, saya membaca Alkitab, tetapi sakit kepala dan masalah terus berlanjut. Beberapa hal buruk terjadi. Misalnya, saya tidak punya uang untuk membayar sewa. Anak laki-laki saya, yang tinggal dengan saya, tidak memberi saya uang. Ketika saya tidak dapat membayar sewa, dia pindah dari rumah saya dan pergi untuk tinggal bersama teman-temannya. Suatu hari saya bertanya kepada Amina, salah satu saudari Malaysia yang menutupi dirinya dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan cara islami yang terbaik, apakah dia mau memberitahu saya sesuatu tentang agamanya. Dia berkata bahwa dia lebih suka meminta orang yang lebih berpengetahuan untuk memberitahu saya tentang agama karena dia tidak ingin memberi saya informasi yang salah. Jadi, dia merujuk Mahmud, dari Oman, ke saya. Dia mendatangi saya, mengatakan bahwa dia membutuhkan bantuan dalam kelas menulis, dan menjawab beberapa pertanyaan saya. Keesokan harinya, dia membawa Saif, dari Yaman, dan mereka berdua menjawab pertanyaan saya dan menjadi murid saya. Segera setelah itu, Tarik dan Halid, dari Oman, dan Yusif, dari Ueah, juga menjadi murid saya, seperti halnya banyak orang lainnya. Mereka datang setiap hari untuk meminta bantuan bahasa Inggris dan kelas menulis mereka. Saya terkejut menemukan bahwa para pemuda ini memiliki perilaku yang sama persis dengan para saudari muslim Malaysia. Selain itu, saya memperhatikan kasih sayang yang sama di mata mereka ketika mereka berbicara satu sama lain seperti yang saya lihat di mata saudara perempuan Malaysia ketika mereka berbicara satu sama lain. Saya pikir mungkin karena agama mereka yang membuat mereka saling mencintai, saya ingin memiliki cinta semacam itu untuk orang-orang dan dicintai oleh orang-orang seperti itu. Saya hasil akan cinta yang mereka bagi satu sama lain. Saya tertarik pada cahaya di mata mereka, meskipun pada saat itu saya tidak tahu apa itu. Kenyataannya, Allah mencintai saya melalui mereka dan menunjukkan betapa indahnya Islam itu sebenarnya. Selalu ingin mempelajari hal-hal baru, saya meminta Saif untuk membaca sesuatu tentang Islam. Dengan bijak, dia membawakan saya buku Jamal Badawi, Status Wanita Dalam Islam, dan beberapa salinan hadis, ucapan Nabi, bahwa, surga ada di kaki ibu, dan, sahabat terbaik untukmu adalah ibumu, tiga kali, dan kemudian ayahmu. Jadi, hal pertama yang saya ketahui tentang Islam adalah bahwa Islam memengaruhi cara orang bertindak terhadap satu sama lain dan bahwa Islam mengajarkan bahwa wanita memiliki tempat yang dihormati, tinggi, dan istimewa di dunia ini. Saif sangat berhati-hati untuk tidak mendorong saya meninggalkan agama Kristen dan menjadi Muslim. Sebaliknya, dia menjawab pertanyaan saya dan membuat penjelasan yang baik tentang kesalahpahaman yang saya miliki tentang Islam. Suatu hari, saya bertanya apakah Al-Quran telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dia menjelaskan bahwa firman Allah tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, tetapi makna dari firman Allah telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Saya bertanya apakah dia akan membawakan saya Quran, dan dia setuju. Apa yang dia bawa adalah Al-Quran Arab Inggris yang indah, bersampul tebal, dengan terjemahan makna dan komentar oleh Ah Yusuf Ali. Namun, dia memberi saya instruksi ketat tentang itu. Dia memberitahu saya bahwa ini adalah kitab suci dan, meskipun saya bukan seorang muslim, dia tetap ingin saya memperlakukan kitab itu dengan hormat. Dia meminta saya untuk mencuci tangan sebelum saya menyentuhnya, untuk menyimpannya di rak tinggi, untuk tidak meletakkan apapun di atasnya. Untuk tidak pernah membawanya ke kamar mandi atau tempat kotor lainnya, dan, untuk mengatakan sebelum saya mulai membacanya, saya mulai dengan nama Tuhan. Jadi, hal pertama yang saya pelajari tentang Al-Quran adalah bahwa itu adalah firman Tuhan yang benar, Allah, dan itu tetap sama selamanya, bahwa itu harus dihormati dalam segala hal. Saya sangat bersemangat untuk berpikir bahwa buku ini tidak pernah diubah. Itu selalu membuat saya frustasi ketika saya membaca Al-Kitab bahwa saya membaca sesuatu yang telah ditulis lama setelah peristiwa itu terjadi, bahwa itu ditulis oleh banyak penulis yang berbeda, dan bahwa saya tidak pernah dapat melihat pesan asli. Oleh karena itu, ketika saya mulai membaca Al-Quran, saya melakukannya dengan rasa takut yang suci dan kagum pada Tuhan. Bagi seorang Kristen yang kuat, membaca Al-Quran untuk pertama kalinya sangatlah mengejutkan. Misalnya, Al-Quran berulang kali mengatakan bahwa Yesus, Isa, hanyalah seorang manusia dan bahwa mereka yang mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Bagi saya, pada saat itu, sepertinya saya tidak seharusnya membaca kata-kata ini, sepertinya kata-kata ini mengatakan hal-hal buruk tentang Tuhan. Alasannya adalah bahwa orang Kristen diajarkan bahwa mereka harus percaya bahwa Yesus adalah anak Tuhan dan bahwa dia datang ke dunia, menjalani kehidupan yang sempurna. Faktanya, orang Kristen diajar bahwa jika Anda tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, Anda tidak akan pernah masuk surga. Jadi ketika saya mulai membaca, itu sulit bagi saya. Namun, di dalam hati saya tahu, secara mutlak dan lengkap, bahwa saya sedang membaca firman Tuhan, kebenaran. Saya tidak bisa berhenti membaca. Saya membaca berjam-jam setiap hari. Pada hari kelima membaca Al-Quran, saya menemukan surat An-Nur. Cahaya di atas cahaya. Meskipun saya hanya membaca terjemahan artinya dalam bahasa Inggris, keindahan kebenaran dan bahasa Arab menjadi jelas bagi saya. Saya tidak bisa menunggu sampai Saif datang, jadi saya bisa memintanya untuk membacakan surat itu untuk saya dalam bahasa Arab. Dia senang membacanya, dan, seperti yang saya duga, itu bahkan lebih indah dalam bahasa Arab daripada dalam bahasa Inggris. Sejak saat itu, saya menyelesaikan bacaan saya setiap hari dengan surat itu. Sakit kepala itu terus berlanjut, tetapi ketika saya berdoa, saya mulai berpikir lebih dan lebih lagi untuk memanggil Tuhan dengan nama aslinya, Allah. Saya meminta lebih banyak buku dan membaca beberapa tentang Islam. Saya mulai berpikir bahwa saya akan segera harus membuat keputusan besar tentang keyakinan saya, tetapi saya takut. Tiba-tiba, putra saya mengumumkan bahwa saya harus pindah dari rumahnya karena dia telah memutuskan untuk pindah ke rumah lain dan saya tidak akan diterima untuk ikut dengannya. Saya meminjam uang untuk menyewa apartemen dan saudara-saudara muslim membantu saya pindah. Sampai jumpa di video selanjutnya.